Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya ingin berbagi file CDR yaitu desain kartu ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan dirayakan oleh umat Islam tinggal menghitung hari Untuk desain kartu ucapan ini saya desain dengan 3 model seperti yang tampak pada monitor anda saat ini model pertama, kedua, dan ketiga jadi saya bagi secara gratis cuma-cuma silahkan anda gunakan dan dapat diedit sesuai dengan keinginan menambahkan ornament atau menambahkan teks atau mengurangi teks sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Untuk cara mengeditnya akan saya jelaskan di video ini Kalau teman-teman mengalami kesulitan silahkan simak video ini sampai selesai Untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini Nanti teman-teman akan diarahkan ke blog saya Tutoriduan.com Nah teman-teman akan diarahkan ke sini Dan ini saya pisah-pisah teman-teman Perdesain link downloadnya Desain pertama ini link downloadnya di sini Desain yang kedua sini link downloadnya Desain ketiga link downloadnya di sini Jadi teman-teman akan diarahkan ke Google Drive Seperti ini Tinggal teman-teman klik tombol download ini Maka secara mengatis akan terdownload Teman-teman akan menerima sebuah folder ini Di dalamnya ada file master formatnya CDR Seperti ini Nah ini teman-teman akan menerima file seperti ini Selanjutnya tinggal teman-teman ekstrak Klik kanan Baru ekstrak here Teman-teman akan diminta untuk memasukkan password Klik passwordnya atau ketikan passwordnya Only Ridwan Kecil semua Baru di oke Nah teman-teman akan menerima file ini Satu folder ini Yang isinya Berupa gambar JPG Dan berupa file master atau file CDR Jadi gitu teman-teman akan menerima dua buah file seperti ini File JPG dan file CDR nya Untuk ornamen yang saya gunakan Silahkan teman-teman download di google Soalnya disini tidak saya sertakan ornamen yang saya gunakan Kalau misalkan teman-teman mengalami kesulitan dalam mencari ornamen Silahkan masuk ke blog saya TutoriDuan Halaman ini 10 situs penyedia gambar PNG gratis terlengkap Disini sudah saya list 10 situs penyedia gambar PNG Yang biasa saya gunakan Atau tempat saya mencari gambar PNG Ini yang pertama Ini yang kedua Ini yang ketiga Ini yang keempat Ini yang kelima Ini yang keenam Yang keenam ini biasanya untuk membuat undangan-undangan Saya menggunakan link ini Atau situs ini untuk mencari gambar PNG Ini yang ketujuh Ini yang kedelapan Ini yang kesembilan Nah ini yang kesepuluh Ada 10 situs penyedia gambar PNG Dan menurut saya sangat lengkap Nah untuk cara mengeditnya akan saya jelaskan Sebelum saya jelaskan bagaimana cara mengeditnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak menekan tombol skip saat iklannya berjalan Baik kita mulai bagaimana cara mengedit ulang desain kartu ucapan ini Saya buka Corel Nah ini yang desain pertama teman-teman Ini desainnya kalau teman-teman tidak bisa memilih Seperti ini Berarti desain ini terkunci teman-teman Solusinya dengan klik kanan Klik kanan Pilih unlock Ini juga saya kunci Klik kanan Pilih unlock Sebenarnya ini untuk proses pengeditan biar tidak tergeser ya Makanya saya kunci teman-teman Di objek-objek tertentu Berikutnya Berikutnya teman-teman tinggal mengganti teksnya Misalnya ingin diganti Cara mengganti teksnya Teman-teman harus masuk ke dalam Kotak utama ini yang tengah Caranya klik kanan Pilih edit power clip Karena semua saya masukkan ke dalam kotak ini Jadi klik kanan Edit power clip Nah disini teman-teman bisa mengganti teksnya Atau menambahkan Tekstnya ini Atau ingin menggeser gambar ornamen-ornamen lain Atau mengganti warna Ornamen-ornamen lain Itu di dalam sini Kalau untuk memilih yang ini Yang lingkaran-lingkaran ini Teman-teman harus masuk ke dalam sini Karena jadi satu kesatuan Caranya klik kanan Pilih edit power clip Nah dia masuk ke dalam sini Kalau sudah selesai Baru klik kanan Pilih finish editing this level Berikutnya ambil gambar Ambil gambar di corel File import File import Atau ctrl i pada keyboard Gambar ini sudah saya hilangkan backgroundnya teman-teman Jadi tanpa background Jika teman-teman masih bingung bagaimana cara menghilangkan background Di video tutorial saya sebelumnya sudah banyak sekali saya jelaskan bagaimana cara menghapus background Dengan cepat dan mudah Silahkan teman-teman buka channel saya ini Saya ambil ya Saya ambil Baru klik import Letakan di sini Gini teman-teman Letakan begini Dikecilkan Sesuai dengan ukuran lingkarannya Nah seperti ini misalkan Nah langkah berikutnya Kita akan seleksi bagian ini Ini dan Ini Gitu ya Seleksi begini Blok begini Baru teman-teman Klik kanan Pilihnya order to Prone Untuk memindahkan ke atas Gambar Foto ini Nah kalau misalkan ini ingin di Beri efek shadow Teman-teman memilihnya ini Klik drop shadow Pertama aktifkan dulu gambarnya Fotonya ini Baru klik drop shadow ini Baru pilihnya adalah Smile glow Ini saya ganti hitam misalkan Saya kurangi jadi 5 misalkan Baru saya enter Nah hasilnya begini teman-teman Kalau mau diganti warna putih juga gak apa-apa Putih misalkan Atau kuning misalkan Sesuai dengan keinginan aja Saya pilihnya hitam Nah sudah seperti ini Baru teman-teman klik kanan Finish Kembali ke Editan awal Nah jadi cara ngeditnya untuk desain satu ini seperti itu Tinggal teman-teman Simpan Berdalam bentuk JPG Untuk proses menyimpannya Tinggal teman-teman seleksi semua seperti ini Baru pilih menu file Baru pilih export atau ctrl E pada keyboard Ini shape as tipenya kita ubah menjadi JPG Nama filenya tinggal teman-teman ganti Sesuai dengan keinginan Saya pilih ini saja Terus saya export Nah disini Kalau ingin dicetak Pilihannya color mode nya adalah CMYK Kalau tidak ingin dicetak Pilihnya adalah RGB Terus resolusinya Kalau menggunakan resolusi 300 Ukuran file nya ini teman-teman 447 KB Kalau misalkan mau dikurangin Hanya untuk dikirim melalui media sosial Bisa menggunakan 150 Kita lihat disini Nah ini 160 KB Sudah cukup Kalau menurut saya Terus di Oke Nah untuk desain kedua Nah desain kedua ini Ini kan masih terkunci juga nih teman-teman Terkunci nih Caranya sama Klik kanan Pilih unlock object Kalau yang ini juga ingin di edit Sama caranya Klik kanan Pilih unlock object Nah untuk memasukkan gambar ke dalam sini Berarti teman-teman harus Klik kanan Edit power clip Baru ambil gambar File import File import Ambil gambar Ini misalkan Kita kecilkan Ini teman-teman Baru gambar ini dimasukkan ke dalam sini teman-teman Klik kanan Klik kanan Pilih power clip Masuk ke dalam sini Nah gitu teman-teman Dimasukkan Sudah dimasukkan Baru teman-teman edit Klik kanan Edit power clip Yang ini kita pindahkan ke atas Di block seperti ini Atau di seleksi seperti ini Baru teman-teman Klik kanan Pilihnya Order Baru to prone Nah dia pindah ke atas Kalau sudah Baru Klik kanan Finish Nah begitu aja teman-teman Ngeditnya Kalau ingin diberi shadow Pada fotonya Atau gambarnya Berarti teman-teman harus masuk kembali Klik kanan Edit power clip Pilih fotonya Baru pilih drop shadow Aktifkan Smile glow Pilihannya Mau dikasih apa Hitam misalkan Dikurangin hitamnya Jadi 5 Misalkan Baru klik kanan Finish Nah ini ada Bayangan hitam Atau mau diganti Warna putih Klik kanan Lagi Edit power clip Pilih fotonya Aktifkan drop shadow Ganti warna putih Klik kanan Baru finish Nah ada putih Di dalamnya Sudah seperti ini Teman-teman Nah untuk mengganti Textnya juga sama Klik kanan Edit power clip Disini mengganti Text-textnya teman-teman Nah disini Ini kan masih terseleksi nih Nah Tinggal di teman-teman Klik kanan Edit power clip lagi Nah disini mengganti Textnya nih teman-teman Baru klik kanan Finish Disini klik kanan lagi Baru finish lagi Baru disini klik kanan Finish lagi Jadi seperti itu Cara mengeditnya Nah ini Kalau ini Posisinya di luar Ini posisinya di luar Tinggal di edit aja Atau ditambahkan Atau dikurangin Cara menyimpannya sama Diblok semua Baru pilih menu File Baru pilih Export Misalkan Namanya ini sama Shape as tipe nya JPG Baru di export Disini ganti RGB karena tidak ingin dicetak baru disini ukurannya kita ubah menjadi 150 kita kurangin ukuran file nya, baru kita ok untuk desain ketiga caranya sama juga nah teman-teman ini kan masih terkunci nah klik kanan, pilih unlock object ini juga sama, klik kanan, pilih unlock object object ini juga sama klik kanan, pilih unlock object nah ini untuk mengedit disini teman-teman harus masuk kembali klik kanan, pilih edit power clip ambil gambar, file import ambil gambar, gambar yang ini sama import, letakkanlah disini gambarnya, seperti ini baru kita pindah ke bawah atau teman-teman pilih gambar bulannya bulannya ini, pindahkan ke atas klik kanan order to print nah dipindah ke atas baru teman-teman klik kanan finish jadi seperti itu teman-teman mengedit text nya juga sama klik kanan, edit power clip masuk ke dalam ini bisa di edit ini bisa di edit ini bisa di edit ini bisa di edit nah gitu teman-teman ya kalau sudah selesai baru klik kanan finish cara menyimpannya sama seleksi semua pilih menu file klik export atau ctrl e namanya sama set as tipenya saya tetap menggunakan jpg terus saya export disini pilihnya adalah rgb terus disini saya pilih 150 resolusinya terus saya ok hasilnya kita lihat sini hasilnya nah ini 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 dan ini saya buka nah ini hasilnya nah teman-teman dengan resolusi 150 kalau misalkan resolusinya dibikin 300 nanti ukuran penila jadi besar 450 kilobyte ok gitu teman-teman ya nah ok ya cukup jelas dan cukup bagus nah itulah teman-teman 3 model desain kartu ucapan selamat hari raya 1441 hijriah semoga desain ini bermanfaat silahkan digunakan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap jaga kesehatan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati